Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Bapak Yahweh Bapak Yahweh memberkati kita Pada hari ini kita seperti kebiasaan kita Dalam pembacaan Amsal kita Akan merenungkan dan akan mendalami Mempelajari tentang Amsal 11 Pada hari ini tanggal 11 Saya menemukan dalam Amsal 11 ini Dalam perenungan saya Saya menemukan ada Tiga hal yang ditekankan di sini Terutama kejujuran Soalnya di Amsal 11 ini ada tiga kali Kejujuran ditekankan Amsal 11 Yang pertama itu Amsal 11 ayat 3 Dikatakan begini Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya Yang kedua Amsal 11 ayat 6 Dikatakan begini Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya Yang ketiga dikatakan begini Orang yang jujur memperkembangkan kota Tetapi mulut orang pasik meruntuhkannya Kita bahas satu-satu Saudara-saudara yang kekasih Sebagai perenungan bagi kita Dimulai dari Amsal 11 pasal 3 Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya Salah satu keuntungan jujur Adalah tidak ada rasa takut Saudara-saudara yang menyaksikan acara ini Pasti pernah merasakan yang namanya Takut karena tidak jujur Misalnya Kalau ada yang muda yang menonton ini Kalau misalnya pas menunci piring Pecah piring Misalnya Selama kita pecah piring tidak jujur Kita memecahkan piring Maka rasa takut itu ada Benar ya Jadi itu tadi Keuntungan kejujuran itu Adalah menghilangkan rasa takut Jadi Cobalah jujur untuk segala hal Walaupun jujur itu menyakitkan Karena memang Jujur itu menyakitkan Ya Tapi Walaupun menyakitkan Jujur itu membawa keberuntungan Karena Kalau berdusta atau berbohong Itu selalu ada ganjaran Malah petaka akan menghampiri Orang pembohong Ya Karena memang Untuk kita bisa lebih Lebih terbuka Untuk kita lebih Lega gitu Perlu jujur Ya Orang bohong itu tidak lega Karena kenapa Kalau orang berbohong Untuk menutupi kebohongannya ini Dia perlu kebohongan baru Jadi tidak akan Habis-habisnya kebohongan itu Ya kan Tapi kalau jujur Ya dia akan lega Apa saja lega Karena dia jujur Ya Orang jujur dipimpin oleh Ketulusannya Tetapi pengkhianat Dirusap oleh Kecurangannya Ya Orang jujur dipimpin oleh Ketulusannya Kalau kita Semuanya Denda pajak Denda pajak tadi Paling hanya bisa mengarahkan Bahwa itu Dibayar Apa yang menyelamatkan kita Dari Denda ini Yang menyelamatkan kita Dari denda ini Adalah Bayar pajak Itu dia Ya Sama seperti ini Yang menyelamatkan kita Yang memimpin kita Adalah Kejujuran Ya itu dikatakan Lalu yang kedua Dikatakan begini Orang yang jujur Dilepaskan oleh Kebenarannya Tetapi pengkhianat Tertangkap oleh Hawa nafsunya Ya Orang yang jujur Dilepaskan oleh Kebenarannya Kebenaran itu Memerdekatan Kebenaran itu adalah Firman itu sendiri Kebenaran itu pasti Ya Kalau orang jujur Memiliki kebenaran Maka kebenaran itu Yang melepaskan kita Melepaskan dari apa Melepaskan dari Segala belenggu Termasuk dari Segala pergumulan Jadi cobalah untuk Jujur Walaupun tadi Jujur itu sakit Tapi cobalah Jujur Mulai dari sekarang Kita coba Jujur Maka Kau akan Terselamatkan Kalau kau Jujur Maka Semuanya Beban-beban Akan terasa ringan Kita mulai dari sekarang Ya Yang ketiga Dikatakan begini Berkat orang Jujur Memperkembangkan Kota Tetapi Orang fasik Meruntukkannya Berkat orang Jujur Memperkembangkan Kota Artinya Kota itu adalah Sesuatu yang Segalanya ada Gitu kan Dikatakan Segalanya ada Berkat orang Jujur Kita bisa Memiliki Apa yang kita Inginkan Apa yang kita Butuhkan Sesuai dengan Kapasitas kita Tergantung Tuhan mau Kalau kita Orang Jujur Ya kan Jadi Jadilah Orang-orang Jujur Karena Orang-orang Pendosa Bakalan dapat Ganjaran Orang-orang Pengkhianat Selalu dapat Hukuman Tetapi Berkat Orang Jujur Tersedia di hadapan Kita Ya itulah Renungan kita Pada hari ini Biarlah Renungan ini Menjadi berkat Bagi kita Terima kasih Shalom Bapak Yahweh Memberkati Terima kasih Tersedia di hadapan